Baik kesimpulan yang sudah kita bahas bahwasannya kita sudah mempelajari sifat wajib bagi Rasulullah SAW Fatohna cerdas, maka mari kita belajar bagaimana menjadi seorang insan, hamba Allah yang cerdas Cerdas bagaimana kita peduli dengan samping kanan kiri kita Bagaimana kita cerdas dalam hidup ini harus kita isi dengan ibadah Bagaimana kita cerdas di saat mengingatkan orang lain bil hikmah dengan hikmah Dengan pasti tepat Intinya kita harus cerdas Cerdas bagaimana kita itu melaksakan kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak setelah kita wafat Kita harus cerdas, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh Hidup kita selalu berfoya-foya, melakukan kemaksiatan yang menjadikan kita rugi Bahkan berugian kita bukan hanya di dunia Melainkan kerugian kita di akhirat, kelak, disiksa oleh Allah SWT Kita harus mengambil hikmah dari sifat Rasulullah SAW Cerdas ini Kemudian kita harus mengambil hikmah dari sifat Rasulullah SAW jahis Sifat boleh-boleh saja bagi Rasul itu Jadi dari sifat jahis Rasul ini, Rasul memiliki sifat a'rahdul basyari Yang memiliki sifat seperti sifat manusia Hikmahnya adalah agar mudah kita mengikuti para Rasul bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana perhubungan suami istri, bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudhu, bagaimana semua Dalam segala aspek kita usahakan untuk mengikuti Nabi SAW Walaupun saat ini banyak dari media-media, orang-orang, para musuh-musuh Allah SWT, orang-orang membenci Islam bagaimana mencemari budaya-budaya Islam Sehingga budaya Islam tidak muncul, tidak dikenal, yang dikenal hanya budaya mereka Ini adalah satu perang media di sini Maka kita harus cerdas ini Mengambil hikmah dari sifat Fatona Seperti itu Kemudian kita juga setelah itu mempelajari sifat mustahil bagi Allah Rasulnya Mustahil yang sudah kita bahas Maka jangan sampai kita meyakini Buasanya ada pada Allah dan Rasulnya itu sifat mustahil Seperti halnya ada sebagian kelompok, sebagian serta yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya Naik turun dari langit, bertempat di langit Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki Ini kan menyamakan dengan makhluknya Dan ini bahaya Akidah yang sesat Bukan akidah ahli senwal jamaah Yang kita menganggap Allah subhanahu wa ta'ala adalah Berbeda dengan makhluknya Mungkin itu Kesimpulan belajar kita di sore hari ini Ini kan akibat